Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bakalan mengertes yaitu scanner HP ya HP scan jat 4370 dan ini bisa scan tulisan negatif juga buat Mahendra tamak untuk video yang di Jukalapak ya disini saya bakalan tampilin dokumennya terlebih dahulu ini saya bakalan test blackback terlebih dahulu ya ini aja saya pakai kertas yang bagus ya kertas baru dan saya kasih sample dan kasih coretan dikit dan tulisan test seperti ini biar ukurannya bagus ya dan disini sudah ada tanda ini ada tanda tanda ya disini di kanan atas artinya kita pojokin kertas sesuai dengan tanda seperti ini biar pas ukurannya sama A4 ya disini ini saya pakai kertas yang bagus dan saya kasih coretan sama itu sample ya kita tutup lalu kita buka aplikasi dia ya kita pakai HP solution center dan disini sudah saya buka dan ini buat unitnya sudah aku baca ya itu scanjit 4370 ya dan kita pilih scan dokumen nah disini kita pilih dokumen to vdf file ya disini lalu kita lihat jenisnya ya disini kita lihat ppi nya ya ini ppi nya buat platback nya itu bisa sampai 1200 ya dan jangan lupa centang sarpen lalu kita pilih ok lalu kita pilih ok dan disini open tipenya saya pakai color ya dan disini buat tipenya formatnya pakai pada ether disini dan disini kita bisa scan nah ini buat dokumennya buat file nya ya ini buat file nya saya kasih nama Mahendra ya Mahendra Mahendra kalau buat ini ya Mahendra kalau buat platback saya kasih nama Mahendra aja dan disini saya bakalan set di feature ya bakalan set di feature nah kayak gini nah kita bisa pilih ok ya disini nah kita ke boot ini lagi proses ya proses scan dia bakalan langsung autobrake langsung menutup nah kayak gini ya ini kita bisa finish ya atau kita bisa group dulu kita pasiin sama kertas nya ya rasanya kertas nya agak lebih jadi kita pilih finish ya disini nah kita buat kita lihat hasilnya disini di feature ya di feature dan Mahendra dan hasilnya ya dan alhamdulillah hasilnya bagus ya tanpa ada garis atau apa dan buat dokumennya dapat ya ya buat file nya dan buat sedikit bayangan ini ya dia dari ini ya dia dari maaf dia dari ini kita dilihat ya dia dari bolongan ini ya dia dari bolongan ini kalau tips dari kaya ya ini tips dari kaya kita bisa tambahin kertas nya ya biar agak tebal ya kita bisa tambahin kertas nya seperti ini biar agak tebal biar dia nggak tembus ya kertas nya dia ini tembus pandang ya jadinya istilahnya ya dia kelihatan makanya ada bayangan dikit tadi yang biru dikit itu ya yang ada itu itu ini tips dari kaya ya kita bisa tambahin kertas nya lalu kita bisa scan ulang ya ini ya untuk saya ya yang dikit ini kita bisa scan ulang ini buat ini ya mantip dari saya ya buat solusinya ya ini kita bisa dilation setting ini kita bisa langsung scan ini dan kita kasih nama tips tips scan biar hasilnya bagus ya tips scan ini ya ini tips dari saya atau saya kasih nama tips scan aja ya tips scan nah disini kita bisa atur lagi saya bakalan simpan di my feature lagi ya di feature seperti ini tapi kita pilih ok ya kita tunggu ini lebih proses ya ini tujuannya biar hasilnya lebih maksimal ya jadi bagus disini kita bisa group lagi ya kita pasang sama kertas nya biar gak lebih lebih ya kayak gini tapi kita pilih finish ya nah batasnya kita bisa lihat ini ya sini ya nah ini ya bisa dilihat ya lebih bagus dari yang tadi ini tanpa ada yang bayang-bayang ya di belakangnya itu tip dari saya ya dan lalu kita bakalan tes klise ya disini saya bakalan tes klise kita keluarin dulu ya dokumen yang tadi dan buat tes klise itu caranya kayak gini ya kita tarik ya kita tarik ya yang putih ya yang putih ini kita tarik ya yang putih ini ditarik lalu kita masukin klisenya ya ini klisenya memang kita pakai klise jadul ya klise lama kita masukin kayak gini ya ini ya caranya dan ini dia dapat 2 slides ya kalau nggak salah kita tutup disini lalu kita bisa pilih kita pilih negatif file disini kita lihat ppi nya ppi bisa sampai 4800 dan kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan disini jangan tetap tentang serpon kita tetap tentang serpon disini buat operatif nya tetap pakai color dan disini karena tidak ada pdf kita pilih jpeg lalu kita pilih scan buat ini saya bakalan save di feature tanpa my scan saya bakalan save di feature disini saya bakalan kasih nama Mahendra Klise ya Mahendra Klise ya ini buat namanya Mahendra Klise kalau kita pilih ok ya disini nah buat klise kita tunggu ya kita tunggu lagi proses pembidangan lampu ya dari flatbed ke klise ya itu memang ini kita lihat dulu settingannya ya disini dan buat hasil tadi buat pelajarnya alhamdulillah bagus ya tanpa ada garis dan buat color nya juga dapat ya kalau yang tadi saya pakai sampel gitu ya saya sengaja pakai sampel uang angkara jarak terlalu juga putih maaf banget ya saya tunggu ya lebih ok kan dan unit ini saya bakalan kasih sesuai dengan kelengkapan di iklan ya saya pakai adaptor wfd ya sama unit sama koki dvd driver beserta hasil tadi yang saya scan ya saya kasih juga di koki dvd driver nya ya kita tunggu ini lagi proses scan klise ya nah ini aslinya ya kita nanti bakalan ambil salah satu aja dari dua file ini ya kita bakalan hapus satu dan kita bakalan ambil salah satu ya salah satunya kita bakalan ambil nah ini ya enggak aslinya maksudnya ya alhamdulillah bagus ya jadi disini ini dia tanpa garis atau apa ya alhamdulillah dan saya bakalan ambil yang kedua ini ya yang agak ramian ya buat gambarnya dan disini saya bakalan hapus yang nomor satu ya kita bisa hapus dengan daylight selection dan disini kita bisa crook ya saya bakalan crook dulu masing sama aduk file-nya ya biar enggak ada lebih-lebihnya enggak ada hitam itu biar bagus ya kita bisa crook nah lalu kita bisa finish ya disini nah kita tunggu ini lagi proses finish ya kalau dilihat dari ini alhamdulillah bagus ya nanti saya juga bakalan kantungkan dan tulisnya kalau dilihat Kita lihat aslinya ya. Ini aslinya. Ini aslinya. Ini aslinya ya. Aslinya alhamdulillah bagus ya. Dan buat colornya juga dapat. Padahal saya pakai tulisnya jadul ya selama. Tapi aslinya alhamdulillah bagus ya. Oke sekian dari saya buat Mahendra Tama foto video ya. Di Bukalapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.